Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Kembali dengan saya Darso Arief Bakuama di Toibo TV Di hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 Kali ini saya mau memberitakan tentang Masjid Al-Mansur Yang berada di Desuit Metro Sebuah apartemen terkenal di Jalan Bypass Soekarno-Hatta Buah Batu, Bandung Di kompleks pertukuan yang berada dalam satu lokasi dengan apartemen itu Berdiri kantor Pai Tren Dulu, sekarang hanya tinggal bekas-bekasnya saja Pada tanggal 18 Mei 2018 yang lalu 5 tahun yang lalu Yusuf Mansur Bersama Pak Hari Wibowo Almarhum Direktur Pai Trenkala itu Juga Anwar Sani, seorang sohib teman akrabnya Yusuf Mansur Elemen dari Darul Quran yang dimiliki oleh Yusuf Mansur Itu melakukan jumpa pers dengan berbagai media di Masjid Al-Mansur tersebut Semua media-media mainstream ikut memberitakan peristiwa ini Ada kompas, ada pikiran rakyat, ada tempo, ada retikom dan masih banyak lagi Yusuf Mansur dan elemen-elemen patron ketika itu Pembesar-pembesar patron dan dakuh ketika itu Berseloroh bahwa Masjid Al-Mansur adalah Masjid pertama di Indonesia Yang semua elemen-elemennya Semua penggerak-penggeraknya Itu telah digitalisasi Jadi mereka mengklaim bahwa inilah masjid digital pertama di Indonesia Yusuf Mansur kemudian berseloroh bahwa dia akan membangun masjid digital Semacam itu Sebanyak seribu masjid seluruh Indonesia Dalam press conference itu juga Diungkapkan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya Bahwa masjid itu dibangun Atas sumbangsi Atas sedekah Dari para pengguna Paitren Dalam pemberitaan juga disebutkan bahwa Kontraktor masjid itu Sebuah perusahaan di Bandung Itu mengatakan bahwa awalnya Masjid itu sudah dihitung akan menghabiskan biaya Sebesar 11 miliar Namun realisasinya Hanya menghabiskan 6 miliar rupiah Saudara-saudara Yusuf Mansur juga kala itu berseloroh bahwa selain masjid ini sebagai masjid digital Masjid itu juga akan menjadi penggerak Bagi usaha kecil dan menengah Juga menjadi penggerak dalam Wisata religi dan lain sebagainya Hari ini saudara-saudara 5 tahun kemudian Apa yang kita saksikan di masjid al-mansur Kemarin hari selasa tanggal 2 Juli Saya berkesempatan Berkesempatan sholat juhur berjemaah di masjid itu Dan Pendangan mata saya Masjid itu saat ini Sudah bertolak belakang 180 derajat berbeda Dari apa yang pernah Diungkapkan oleh Yusuf Mansur Hariwibo Anwar Sani dan lain sebagainya Tentang masjid itu Jangankan Soal digital Hal-hal mendasar dari elemen masjid pun Masjid itu sekarang sudah susah Untuk digerakkan Toilet Memang masih berfungsi Tempat wudhu masih berfungsi Tapi Agak berat kalau kita Mengatakan bahwa Toilet dan kamar mandi masjid itu Bersih Saya rasa ini masih Terlalu berat untuk kita sematkan Itu Yang berikut Dinding masjid ini juga sudah Terkelupas Cet-cetnya Bahkan di beberapa bagian Di lantai Masjid itu Sudah Tumbuh Rumput Yang seharusnya tidak ada di situ Menara masjid itu Dinding-dindingnya sudah Banyak yang copot Bahkan Bagian belakang masjid Yang tadinya disediakan Sebagai kantin Dan lain sebagainya Itu sudah berubah fungsi Menjadi gudang Atau tempat menyimpan Barang-barang yang tidak Tidak dipakai Halaman masjid itu Samping masjid itu Ditumbuhi oleh Sembak yang Sangat lebar Bukan hanya itu Saudara-saudara Lahan tempat berdirinya Masjid ini Yang tadinya disebutkan oleh Yusuf Masjid sebagai Wakaf Itu ternyata masih Punya urusan Secara hukum Yang belum selesai Dengan pihak ketiga Lainnya Lahan tanang masjid itu Secara hukum Dimiliki oleh Pihak lain Dan sedang diawasi oleh Sebuah Bank Swasta Nasional Saya pernah Memberitakan ini Dalam dua video Terdahulu di Channel ini Pada tahun lalu Saya bertemu dengan Pak HR namanya Yang pada Selasa kemarin Beliau juga Bertindak sebagai Imam sholat juhur Dan Sedikit dia Membacakan Beberapa hadis Setelah Sholat juhur Pak HR ini Adalah Mantan karyawan Paitren Yang Kala itu Tahun 2018 Ketika masih Ditugaskan oleh Yusuf Mansur Dan Paitren Untuk merawat Sebagai Merawat masjid ini Sebagai apa yang Mungkin kita Kenal dengan Merbuat Setelah Paitren itu Sudah mati Pak HR Masih bertahan Di masjid itu Untuk Mengurus masjid ini Tahun lalu itu Pak HR Saya bertemu Dia Dengan salah satu Orang yang Diakuinya Sebagai ponakannya Mereka lah yang Setiap hari Membersihkan masjid Kemudian Mengurus Supaya masjid itu Ada kegiatan Sholat di waktunya Pak HR Sebagai Kepala Yang mengelola Masjid Dia juga bertindak Sebagai imam Di masjid itu Seperti kemarin Yang imam adalah Pak HR Sendiri Apakah Pak HR Mendapat Upah dari Dia menjaga Masjid itu Ketika itu Pak HR Mengaku Bahwa Ya Upahnya Berasal dari Donasi Yang disampaikan Oleh Jamaah Masjid Jamaah Masjid itu Dalam Pandangan saya Adalah Karyawan dari Ruko-ruko Yang berada Di sekitar masjid Salah Salah satu Jamaah Mengatakan Bahwa Jamaah Masjid itu Akan ramai Atau hanya ramai Pada Solat Zuhur Dan Asar Sedangkan Maghrib Isya Apalagi Subuh Itu Masjid tersebut Sepi Dari Jamaah Saudara-saudara Selain Masalah Fisik Masjid itu Nanti Saya akan Lampirkan Pemandangan Saya Dalam Video Berikut Ini Ada Satu Masalah Yang Ditinggalkan Oleh Yusuf Masjid Dan Teman-teman Yang Terhadap Masjid Ini Yaini Biaya Pembangunan Masjid Tersebut Seperti Yang Saya Sebutkan Di Awal Bahwa Dalam Pemberitaan Disebutkan Bahwa Masjid Ini Dibangun Dengan Biaya Yang Berkisar Antara 5 Sampai 6 Miliar Saudara-saudara Bulan Agustus Tahun Lalu Saya Berkomunikasi Dengan Kontraktor Dari Masjid Ini Yaini Pak AN Pak AN Adalah Seorang Pemilik Perusahaan Konstruksi Yang Berada Di Kota Bandung Kepada Saya Pak AN Ini Mengaku Bahwa Dia Masih Punya Tagihan Sekitar 5 Sekian Miliar Kepada Paitren Dan Yusuf Masjid Sebagai Pemilik Masjid Ini Itu Artinya Kalau Memang Demikian Kalau Kita Bandingkan Dengan Pemberitaan Bahwa Masjid Itu Menghabiskan Biaya 6 Miliar Kemudian Pengakuan Pak AN Sebagai Kontraktor Masjid Ini Bahwa Dia Masih Punya Tagihan Sebanyak 5 Sekian Miliar Berarti Berarti Bolehlah Kita Menduga Bahwa Masjid Itu Dibangun Tapi Tidak Dibayar Kepada Kontraktornya Pak AN Kepada Saya Juga Kepada Zeni Mustafa Mengaku Bahwa Segala Upaya Dia Telah Lakukan Untuk Meminta Tagihan Itu Atau Menagi Sisa Pembayaran Itu Kepada Yusuf Mansur Tapi Sepanjang Ini Sampai Hari Ini Tagihan Dia Tidak Pernah Dia Dapatkan Dari Yusuf Mansur Ada Cara Yang Belum Dia Tempuh Yaitu Cara Hukum Hanya Saja Pak AN Kepada Saya Berulang Kali Mengatakan Bahwa Dia Walaupun Memiliki Data Yang Lengkap Berkas Berkas Lengkap Dan Bukti Bukti Yang Lengkap Kekurangan Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Pai Tren Dan Yusuf Masur Kepada Dirinya Tapi Dia Tidak Mau Persoalkan Ini Atau Dia Tidak Mau Meributkan Meributkan Hal Ini Jika Saja Yusuf Masur Tidak Mau Membayarnya Di Dunia Maka Masih Ada Pengadilan Yang Maha Adil Yang Di Akhirat Nanti Kalau Mendengar Ini Pasti Yusuf Masur Senang Bahkan Mungkin Dia Tertawa Karena Pak AN Tidak Mau Menagi Dia Secara Hukum Dan Nanti Di Pengadilan Akhirat Baru Dia Menagih Yusuf Masur Pasti Anda Senang Bila Mendengar Ini Saudara-saudara Jadi Kesimpulan Saya Yusuf Masur Itu Dalam Membangun Berbagai Hal Itu Selalu Meninggalkan Masalah Di Belakang Hari Investasi Investasi Meninggalkan Masalah Paitren Meninggalkan Masalah Umroh Merdeka Meninggalkan Masalah Sampai Membangun Masjid Pun Meninggalkan Masalah Masalah Secara Hukum Maka Masalah Secara Keuangan Tak Jauh Dari Masjid Al-Mansur Sekitar 2 Kilometer Dari Situ Masjid Jalan Soekarno Hatta Bypass Buah Batu Bandung Itu Ada Sebuah Warung Stick And Shik Berbeda Dari Tempat Yang Lain Disini Warung Stick Itu Informasi Yang Saya Dapatkan Itu Lahannya Disewa Dan Pada Bulan September Ini Sewanya Akan Selesai Dan Warung Stick Sedang Mempersiapkan Penggantinya Tak Jauh Dari Tempat Warung Stick Itu Berdiri Sekarang Merujuk Pada Pernyataan Iqbal Terus Informasi Dari Pengusaha Kuloner Di Jogja Ditambah Lagi Dengan Surat Saya Yang Belum Dijawab Oleh PT Warung Stick Indonesia Sampai Hari Ini Maka Sementara Kita Berkesimpuluan Bahwa Warung Stick And Shik Yang Ada Di Kota Bandung Sebanyak 12 Buah Itu Dimiliki Yusuf Mansur Dan Bisa Jadi Sebagian Besar Lahan Tempat Berdirinya Rumah Makan Itu Dimiliki Secara Pribadi Oleh Yusuf Mansur Bila Bila Dihitung Dengan Keadaan Sekarang Maka Bisa Dibayangkan Berapa Banyak Uang Yang Yusuf Mansur Pakai Untuk Membangun 12 Warung Stick And Shik Itu Bisa Jadi Ini Angkanya Adalah Puluhan Atau Bisa Sampai Dengan 100 Milyaran Bila Dibandingkan Dengan Tagihan Yang Harus Dibayar Yusuf Mansur Kepada Kontraktor Mas Jid Al Mansur Tentu Saja Langkah Baiknya Yusuf Mansur Anda Yang Sudah Digadang Gadang Pemuja Pemuja Anda Sebagai Seorang Ustaz Seorang Kiai Seorang Yang Mengusung Ekonomi Syariah Bayarlah Utang Anda Bayarlah Utang Perusahaan Anda Kepada PAN Kontraktor Masjid Al Mansur Supaya Urusan Anda Itu Menjadi Ringan Bebannya Di Hadapan Allah Nanti PAN Saya Mungkin Menitip Pesan Bahwa Masih Banyak Cara Yang Bisa Digunakan Untuk Menagi Kepada Yusuf Mansur Secara Elegan Pernah Juga Ada Yang Menyampaikan Ide Kepada Saya Untuk Sampaikan Kepada PAN Agar Menggunakan Jasa Debt Kollektor Ini Bisa Dilihat Dari Kasus Kasus Sebelumnya Beberapa Kelompok Debt Kollektor Dipakai Oleh Orang Orang Yang Punya Hutang Kepada Yusuf Mansur Dan Penagihan Yang Dilakukan Oleh Debt Kollektor Itu Berhasil Wallahualam Apakah Pak AN Mau Menggunakan Ini Atau Tidak Yang Pasti Pak AN Sudah Berulang Kali Mengatakan Dia Akan Tetap Menagihnya Di Pengadilan Yang Maha Adil Yang Pengadilan Di Akhirat Nanti Wallahualam Bisa Sudah Berikut ini Saya Mau Hadirkan Pemendangan Terakhir Masjid Al-Mansur Nanti Kita Lihat Sendiri Keadaannya Ada Satu Lagi Masalah Yang Ingin Saya Sampaikan Disini Bahwa Lahan Tempat Berdirinya Masjid Al-Mansur Itu Ternyata Bukan Wakaf Seperti Bagaimana Yang Di Ungkapkan Oleh Yusuf Masjid Dan Itu Dimiliki Oleh Pihak Lain Dan Saat Ini Sedang Diawasi Oleh Sebuah Bank Swasta Nasional Nanti Papan Pengumumannya Saya Sertakan Dalam Video Ini Mudah Mudah Video Saya Ini Bermanfaat Termasuk Video Pemandangan Warung Stick and Sikip Berada Di Jalan Soekarno Hatta Bypass Kota Bandung Ini Semoga Bermanfaat Saya Silahkan Di Share Sebanyak Mungkin Dan Sampai Bertemu Pada Video Video Yang Akan Datang Tetap Dengan Masalah Hukum Dan Sebagainya Yang Melingkari Dia Dan Saya Cukup Sekian Bila Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemudian Pemudian Laraka Rasulullah Suruh Wassalam Wabarakatuh Kamu Banyak Menguntuk Dan Mengingkai Suami Aku Tidak Meriah Mereka Yang Kemudangan Angkal Dan Anggama Yang Lebih Memung Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati